Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan mempunyai sasaran yang jelas, perlu disusun suatu perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap aspirasi dan perubahan zaman. Hal ini dikatakan Bupati Lampung Utara Budi Utomo saat memberikan sambutan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 di ruang tapiset dakap Lampung Utara. Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Edi Yanto, Sekda Lampung Utara Lekok, Angkota DPRD, Forkopim Dalampung Utara, para staf ahli, dan asisten pemerintah Kabupaten. Bupati menjelaskan, Kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah, yang konsekuensinya tentu saja, selain mengurangi luas wilayah, juga berimbas pada berkurangnya beberapa potensi dan sumber daya daerah. Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Edi Yanto, menyatakan, Musrembang ini merupakan sebuah mekanisme penyusunan program pembangunan secara berjenjang, dari atas ke bawah dan begitu pun sebaliknya, dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Ada jalan-jalan yang kewenangannya sepertinya menjadi kewenangan provinsi, dia itu mengusulkan untuk dikelola provinsi. Kemudian ada memang jalan itu yang melayani hanya dalam lintas satu kabupaten, menjadi kewenangan kabupaten. Ya silahkan saja, mekanisme biasa itu. Kita siap? Siap. Jadi seperti jalan-jalan provinsi, tetapi dia melayani, misalnya ya, melayani untuk antar provinsi. Kita usulkan untuk masuk menjadi ruas yang masyarakat. Masyarakat sudah ada mekanisme. Dari Lampung Utara, Ahmad Tohir, Saburai TV melaporkan.